Wah, gue harus memanfaatkan fanbase gue yang sangat loyal. Gue akan milking uang mereka, tidak peduli game seperti apa. Pasti mereka, yang penting seser ringan. Paham man, game gue biaranya kaku. Yang penting seser ringan, gitu kan. Halo guys, kembali lagi bersama gue, Firas Yosi di segmen review. Dan kali ini gue akan ngebagikan pengalaman gue memainkan game terbaru dari Osobimo. Yang kata orang-orang, Genshin Killer. Capek, boy. Jangan ngomong Genshin Killer. Sudah ya, capek gue dengarnya. Mata gue tuh beair kalau denger kata-kata Genshin Killer, boy. Saking cringe-nya kata-kata itu, boy. Dan jujur aja, gue akan ngebagikan pengalaman buruk gue memainkan metria. Karena tidak ada pengalaman baik saat gue memainkan game ini. Jadi, mohon maaf nih, para fanbase-nya Asobimo. Ini yang gue ngomong baik-baik nih ya. Fanbase-nya Asobimo, yang tolam online, banyak itu ya. Ini mohon maaf nih, game metria ini. Menurutku sih, belum siap rilis, boy. Tapi udah dirilis aja sama Asobimo, gitu. Dan ya, gue udah ngeliskan mungkin dua ya. Dua keluhan terbesar gue, tapi gue akan rangkum aja dengan singkat. Jadi ini merupakan game, mumpah review yang singkat aja. Jadi pertama, itu keluhan gue adalah gamenya tidak optimal sama sekali, boy. Di berbagai device yang sudah gue coba. Jadi pas tanggal 9 rilis, itu langsung gue coba di emulator. Gue coba di Mubu Player, di LD Player, di Bluestack, di Nox. Itu semuanya nggak bisa login ke dunianya. Ya kan, nggak bisa login ke dunianya. Dan akhirnya gue memutuskan untuk memainkannya di HP ini. Redmi Xiaomi 10 ya, Xiaomi 10. Ini Redmi 10 Note kalau nggak salah ya. Pokoknya itulah. Nah, ini kalau nggak salah ini Snapdragon 700, boy ya. Ini lumayan lah mid lah, HP mid, boy. Dan pas gue main di sini, kan tebak-kam yang terjadi. Bisa main, tapi FPS-nya hancur. Mungkin FPS terbaik yang gue main dapatkan itu cuma sekitar 30-an. Terus yang kedua, itu panas ya, boy. Ya, ini panas banget. Mungkin kalau gue bawa baju gue, gue gosok itu pakai HP gue pas main metria, itu langsung kayak di setrika. Nah, itu baju gue. Karena yang panas banget ya. Ibaratnya analoginya yang paling simple adalah pas kayak gue tuh main 3 game Mobile Legends, sama kayak gue main 10 menit metria. Itu panasnya sama. Jadi, gue nggak tahu kenapa ini gaming nggak optimal. Pertama, gue pikirnya adalah, ini HP gue. Oh, HP gue kentang mungkin. Jadi, gue pinjam dong HP teman gue. Ya, kalau Gepon. Snapdragon 800, ya kan? 880. Nggak mungkin dong, ya kan? Snapdragon 880 itu lebih, lebih, aduh kan, lebih panas gitu kan. Dan terasa sama. Panas juga, eh, FPS-nya juga mentok di 30 gitu. Why gitu kan? Pas gue tanya kenapa, tanya ke grup, akhirnya gue ngobrol ke grup, dan ternyata, ada beberapa anggota yang ngasih tau gue, kalau ada beberapa settingan yang belum optimal, jadi harus diatur dulu. Dan setiap device itu settingannya beda-beda. Jadi, pas gue atur, ya lumayan lah. Jadi, nggak sepanas kemarin, dan, FPS-nya bisa naik sampai 40-an. Tapi, untuk game tahun 2023, ini mah buruk banget, boy. Ini awal perilisan aja, udah bermasalah. Optimasi, boy. Ini kan optimasi ini kan sangat-sangat mempengaruhi player yang memainkan game ini, tapi itu nggak diperhatikan. Gue nggak tahu apakah sekarang diperhatikan ya. Karena ini mungkin di-uploadnya nggak tahu kapan, tapi ya itu nih, itu yang pertama. Yang kedua, experience gue tuh bermain game ini, boy. Jujur aja. Ini tuh, kalau rilis di tahun 2016, ini game bagus. Tapi masalahnya, ini game rilis tahun 2023. Ini game jadul banget. Gue ngomong, jadul banget. Akhirnya jadul. Terus storylinenya. Ini game masih bisu, boy. Game gacha bisu. Tahun 2023. Seven Kenaik Idul aja ngomong. Gitu loh, Seven Kenaik Idul. Ya kan? Seven Kenaik Idul aja ngomong. Terus juga kita bandingin apa? Baduh, kalau dibandingin game-game tahun 2023, itu semua udah pernah ngomong. Tapi kenapa Metria ini masih bisu, ya storylinenya. Dan juga kaku banget gerakannya. Jujur ya, ini kalau gue nyuruh keponokan gue, ngeliat dari jauh, ini tebak, ini game apa? Ini game Toram atau Metria? Jawabannya pasti, ini Toram. Karena dia nggak tahu Metria. Karena Metria ini rilis, juga nggak ada promosi, boy. Ya kan? Karena betul-betul sama. Ini ibaratnya Toram. Tapi ya mungkin di, ibaratnya Toram itu senjata plus 0, ditempa sampai plus 6. Ya, jadilah Metria. Gitu. Dan gameplaynya. Aduh, gameplaynya. Gameplay itu gue tahu. Ini ngikutin Genshin-Genshin Wanabe. Dan gue sih wajar-wajarin aja. Asalkan ada perbedaan. Permasalahannya, ya. Gue tidak melihat perbedaan sama sekali. Itu permasalahan pertama. Yang kedua, adalah sangat kaku gitu. Pergantian antara karakter, nggak semut sama sekali. Ibarat itu kayak wayang, hitungannya. Jadi pas kamu ganti karakter 1 ke karakter 2, kayak wayang. Terus pas battle, itu juga, ya game-game Toram pada umumnya. Jadi kaku banget. Dan yang paling lucu, jika musuhnya terbang ke atas langit, kameranya juga ikut terbang. Kita ngelihat apa? Ngelihat orang terbang gitu kan. Itu lucunya boy. Dan itu sering terjadi. Masalahnya ada skill yang ngangkat musuh, terbang kamera ke atas langsung. Dan kalau kita pakai Archer, juga kameranya ngawur. Kadang-kadang kalau autolognya nyala. Itu boy. Itu pengalaman experience pertama. Bayangin, gue 8 jam main Metria, dari tanggal 9 pas perilisannya, sampai sekarang, gue nggak ada enjoy-enjoynya sama sekali main. Pertama, masalah optimasi. Yang kedua, gameplaynya ngawur. Itu dia. Dan juga, perubahan antar karakter. Ini kita akan bahas ya. Antar karakter tuh, perbedaannya tuh sedikit banget gitu. Kalau kita bandingkan. Ini, mohon maaf ya, gue akan bandingannya sama game-game 2023. Dan perbedaan karakter tuh kan jelas banget bedanya. Efeknya beda, dan lain-lain. Ini cuma beda warna, dan beda animasi. Animasi-nya juga simple. Why gitu. Terus kita bahas lagi UI. UI-nya jadul banget. Astagfirullah. Ini, makanya gue bilang, ini kalau gamenya rilis tahun 2016, ini pasti game bagus. Karena memang UI-nya kayak tahun-tahun segitu. Ya, kalau kalian main King Raid, main Seven Kenaik, tahun-tahun itu, pasti mirip UI-nya boy. UI-nya mirip. Gue nggak bohong. UI-nya penuh, ya kan? UI-nya penuh, ya kan? Setelah penuh, terus jadul, bahkan font-nya. Aduh font-nya. Tapi ini, masalahannya ya. Ini masalah gue pribadi sih, subjektifnya. Cuma gue nggak suka banget sama font-nya. Lu bahas. Ya, gue tuh abis main Persona 5, yang Royal, yang UI-nya bagus banget. Tiba-tiba gue main game ini. UI-nya begini. hancur boy. Hancur parah gitu loh. Jadi, ini memang game jadul banget. Gak-gak layak banget terilis tahun 2023 boy. Makanya gue kaget. Padahal Pre-Alpha tuh tahun ini, tahun 2023. Pre-Alpha itu. Tiba-tiba udah full rilis. November. Itu gila cepet banget boy. Ya kan? Dan gue yakin tuh, asumnya niatnya gini. Mungkin ya ini, mohon maaf nih, pemikiran buruk gue. Wah, gue harus memanfaatkan fanbase gue yang sangat loyal. Gue akan milking uang mereka. Tidak peduli game seperti apa. Pasti mereka yang penting, seser ringan. Paham man. Gameplay biaranya kaku. Yang penting seser ringan gitu kan. Aduh. Ya ini, mohon maaf asobimo. Gue nggak bisa belain. Karena ini fatal banget. Sudah pertama, gamenya nggak optimal. Di berbagai device nggak optimal. Panas kayak setrika kadang-kadang. Terus yang kedua, gameplaynya kaku. Jadul parah. Ini gameplay semuanya jadul. UI jadul. Gameplay jadul. Story juga jadul. Bisu pula. Dan terakhir, gue lupa nambahin. Itu loading simulator. Ya. Gue ada, bayangin ya, gue ada misi. Dapat misi ngebantai 30 serigala. Wow. Oke, gue ke map yang ada 30 serigala. Uh, gue bantain tuh. Gue kembali lagi. Loading lagi. Ya. Loading lagi. Gue masuk rumah untuk ngerapor misi. Loading lagi. Tiga kali loading. Buat ngelektikan itu, boy. Loading simulator. Aduh, capek. Aduh, Asobimo. Why? Gitu loh. Gue gak tau kenapa Asobimo ngeris game seperti ini, boy. Tapi yang jelas ini, ini malah kacau, boy. Dan, gue kalau kalian mainkan coba, silahkan coba. Karena game juga gratis ya. Jadi, silahkan kalian coba. Tapi kalau dari gue pribadi, gue sih skip ya. Gue skip banget. Gue udah coba 4 hari main game ini, dan experience gue buruk. Tapi kita berharap aja, Asobimo itu memperbaikin hal ini. Tapi, jujur deh, Ini dari core gameplay udah salah. Jadi, ini kalau dibaikin sih udah, banyak banget yang dibaikin. Yaudah, semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian sependapat sama gue, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tapi kalau kalian tuh pengen membela-bela metria, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kita berdebat saya di bawah, boy. Oke, lagi thanks soalnya. Sampai jumpa. Jangan lupa, pengen kita Underboard ID untuk mendapatkan informasi game menarik atau bisa pengen kita sendiri, yaitu video ini jika kalian tidak keberatan. Ya, so, kayak gitu. Thanks so much, dan kalau kalian pengen hemat kuota, jangan dicoba game ini. Sampai jumpa.